Bahwa Allah ibu kuduran Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Sihab Dan gak ada yang ngajak kami Nah akhirnya mereka bergaul di tengah masyarakat Bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan Bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia Sambil membangun peradaban Dan membangun masa depan Menteri Agama Nasaruddin Umar dukung penuh Roma Irama Berantas kuburan palsu dan mafia nasab Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar Memberikan dukungan penuh kepada Roma Irama Dalam upaya memberantas praktik pembuatan kuburan palsu Dan klaim nasab palsu yang akhir-akhir ini marak terjadi Roma Irama, yang dikenal sebagai Raja Dangdut Dan juga seorang pendakwah Kembali muncul ke permukaan untuk meluruskan Berbagai kesalahpahaman terkait nasab Nabi Muhammad Saw Yang seringkali diklaim secara tidak bertanggung jawab Oleh beberapa pihak, termasuk oleh tokoh-tokoh Seperti Habib Lutfi Yahya, Habib Rizik Syihab Dan Habib Bahar Smith Dukungan menak Nasaruddin Umar ini Menjadi angin segar bagi Roma Irama Dalam menjalankan misinya Nasaruddin menegaskan bahwa klaim nasab Nabi Muhammad Saw Merupakan hal yang sakral dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan Nasab Nabi adalah hal yang sangat penting dan harus dijaga kesuciannya Tidak boleh ada klaim yang tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk kepentingan tertentu Tegas Nasaruddin dalam sebuah konferensi pers Roma Irama, yang selama ini dikenal lantang menyuarakan kebenaran Merasa prihatin dengan maraknya klaim nasab palsu yang dilakukan oleh beberapa pihak Ia melihat bahwa praktik ini tidak hanya merusak kesucian nasab Nabi Tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik di tengah masyarakat Klaim nasab palsu ini seringkali digunakan untuk tujuan politik dan kepentingan pribadi Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan harus dilawan Ujar Roma Roma menunjuk Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith sebagai tokoh yang seringkali mengklaim nasab palsu Dan menyebarkan informasi yang menyesatkan Ia menilai bahwa tindakan mereka telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat Mereka menggunakan klaim nasab palsu untuk menggalang dukungan dan memperkuat pengaruh mereka Ini adalah bentuk penyalahgunaan agama yang harus kita lawan bersama Tegas Roma Roma Irama juga menyoroti praktik pembuatan kuburan palsu yang seringkali dikaitkan dengan klaim nasab palsu tersebut Ia menilai bahwa praktik ini merupakan tindakan yang tidak hanya menghina kesucian agama Tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kuburan palsu ini seringkali dibangun untuk menarik perhatian dan mendapatkan keuntungan ekonomi Ini adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan harus diberantas, kata Roma Lebih lanjut, Roma menjelaskan bahwa untuk menentukan nasab seseorang Khususnya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Saul Diperlukan ilmu dan kajian yang mendalam Tidak bisa sembarangan orang mengklaim nasab hanya berdasarkan informasi yang tidak terverifikasi Kita harus berhati-hati dalam menerima informasi terkait nasab Jangan mudah percaya dengan klaim yang tidak memiliki bukti yang kuat Imbau Roma Dukungan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan legitimasi bagi upaya Roma Irama dalam memberantas kuburan palsu dan mafia nasab Nasaruddin menyatakan bahwa Kementerian Agama akan bekerja sama dengan berbagai pihak Termasuk aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku kejahatan tersebut Kita akan melakukan investigasi dan penindakan terhadap semua pihak yang terbukti melakukan pembuatan kuburan palsu dan klaim nasab palsu Tegas Nasaruddin Tegas Nasaruddin Tegas Nasaruddin